Alhamdulillah hari ini hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023. Terpantau cair serentak untuk pembantuan PKH tahap 3 dan BPNT tahap keempat untuk BRI, BNI, BSI, dan Mandiri. Lalu kapan pencairan yang melalui PT.Pos Indonesia? Kemudian peraturan terbaru dari PKH dan BPNT mohon maaf untuk KPM. Kategori ini tidak akan cair lagi bantuannya. Apakah termasuk KPM, komponen anak usia dini, dan ibu hamil? Ikuti videonya sampai selesai jangan di skip-skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin. Ya Rabbala Alamin. Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Mana pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi penting dan gembira. Cek saldo PKH tahap 3 dan BPNT tahap 3 dan tahap 4 hari ini. Hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023. Yang Alhamdulillah terpantau pencairan mulai merata. Dan beraturan terbaru untuk penerima bantuan PKH dan BPNT. Mohon maaf untuk KPM kategori berikut ini tidak akan cair lagi bantuannya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah termasuk KPM, komponen anak usia dini dan juga ibu hamil? Karena hingga sampai saat ini belum cair bantuan PKH-nya. Namun sebelum ke pembahasan lengkapnya, semoga kalian yang baru menemukan channel ini mari kita berteman dengan cara subscribe. Kemudian tekan dana loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis nantinya. Karena channel ini akan selalu update bahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan teman-teman selesemanya langsung saja kita ke informasi langsung saja. Jadi teman-teman selesemanya Alhamdulillah per hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 untuk pencairan bantuan PKH. Untuk tahap 3 dan BPNT tahap 4 sudah mulai merata pencairannya. Baik yang penyelidikannya melalui Bank BRI, PNI, Mandiri, maupun Bank BSI. Sekarang pertanyaannya adalah apakah hari Minggu atau tanggal Merah tetap ada pencairan bantuan PKH atau BPNT? Oke, jadi teman-teman selesemanya untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT yang melalui KKS Merah Putih. Seperti tahap-tahap sebelumnya pencairan di hari Minggu atau tanggal Merah tetap ada. Walaupun memang tidak sebanyak di hari-hari kerja. Dan nanti kita sama-sama lihat di pertengahan video untuk bukti-bukti setruk pencairan bantuan PKH dan BPNT. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023. Yang pertama Alhamdulillah mau Jokerto Jawa Timur BNI bertahap cairnya namun pasti. Alhamdulillah PKH tahap 3 Bank BNI di Cimahi Jawa Barat. Sudah cair bantuannya ya untuk komponen lansia khususnya. Jadi bagi teman-teman yang ada di daerah Cimahi Jawa Barat bisa dicek saldo PKH-nya. Selanjutnya Alhamdulillah akhirnya cair juga untuk bantuan PKH dengan Bank Penyelur BNI di daerah Bandung Timur. Komponen SMP katanya. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di daerah Cibarusah juga sudah cair bantuan PKH dengan Bank Penyelur BNI. Selanjutnya Alhamdulillah selamat bagi teman-teman yang ada di daerah Aceh juga sudah cair bantuan PKH dan BPNT-nya untuk Bank Penyelur BSI. Jadi bagi teman-teman yang ada di daerah Istimewa Aceh silahkan bisa cek rekening KKS-nya. Selanjutnya Alhamdulillah sudah cair bantuan PKH tahap 3 dengan Bank Penyelur-nya adalah BRI di daerah Lampung Tengah. Jadi teman-teman yang ada di daerah Lampung Tengah dengan Bank Penyelur BRI silahkan dicek saldonya. Kemudian selamat bagi teman-teman yang ada di daerah Kalimantan Timur juga sudah cair bantuan PKH atau BPNT-nya. Selanjutnya Alhamdulillah PKH Bank Mandiri cair untuk area Cirebon dapat Rp385.000 katanya Alhamdulillah. Selanjutnya Alhamdulillah cair BPNT Sulawesi Selatan tepatnya di kota Pinrang sebesar Rp400.000. Selanjutnya untuk kota Bengkul Utara juga sudah cair bantuan BPNT senilai Rp400.000. Untuk alokasi Juli Agustus 2023. Begitu juga untuk daerah Jawa Tengah juga sudah cair bantuan BPNT-nya dengan Bank Penyelur Bank Mandiri. Dan Alhamdulillah BPNT murni untuk daerah Bogor, Kalimantan Timur, Cilacap, dan Banyuwangi juga sudah cair. Dengan Bank Penyelurnya Bank Mandiri. Selanjutnya Alhamdulillah daerah Yogyakarta juga sudah cair BPNT murni. Dengan Bank Penyelur Bank Mandiri. Selanjutnya Alhamdulillah untuk teman-teman yang ada di daerah Jakarta Utara. PKH tahap 3 untuk Bank Penyelur Bank BNI juga sudah mulai dicairkan. Jadi bagi teman-teman yang ada di daerah Jakarta Utara silahkan cek saldonya. Selanjutnya selamat bagi teman-teman yang ada di daerah Garut Jawa Barat. Juga sudah cair bantuan sebesar Rp400.000 dengan Bank Penyelur Bank Mandiri. Selanjutnya Alhamdulillah untuk daerah Bogor, Jawa Barat juga sudah cair bantuan PKH atau BPNT-nya. Sebesar Rp400.000 dengan Bank Penyelur Bank Mandiri. Baik teman-teman salah semuanya itulah tadi bukti-bukti pencairan bantuan PKH dan BPNT hari ini. Namun ternyata hingga sampai dengan hari ini masih banyak sekali KPM yang belum cair bantuannya khususnya untuk KPM dengan komponen ibu hamil dan anak usia dini. Seperti pertanyaan dari salah satu KPM, kenapa ya komponen balita belum cair? Itu sebabnya apa ya bun untuk pihak yang ngerti tolong jelaskan supaya ibu-ibu yang penasaran bisa mengerti. Kemudian yang kedua, izin bertanya bun, emang benar PKH komponen balita gak bakal cair lagi? Terima kasih yang sudah mau jawab katanya. Jadi teman-teman salah semuanya memang benar untuk komponen ibu hamil dan juga anak usia dini belum cair bantuan PKH-nya. Khususnya di tahap yang ketiga ini. Namun bagi KPM pemilik komponen ibu hamil dan juga anak usia dini jangan khawatir. Karena memang untuk pencairan bantuan PKH tahap tiga didahulukan yang cair adalah komponen disabilitas dan anak sekolah. Hal itu sesuai dengan informasi dari Kementerian Sosial. Selain komponen anak sekolah, disabilitas dan lansia, komponen ibu hamil dan anak usia dini juga akan cair bantuannya per 2 bulan. Namun dimohon bersabar ya teman-teman. Tinggal menunggu saja untuk SP2D pencairan bantuan PKH-nya. Baik teman-teman soal semuanya selanjutnya kita ke informasi yang terakhir. Peraturan baru mohon maaf untuk KPM kategori berikut ini tidak akan cair lagi bantuan PKH maupun BPNT-nya. Apakah termasuk komponen anak usia dini dan ibu hamil? Ataukah ada kebijakan terbaru lainnya? Jadi untuk kebijakan baru yang pertama adalah bagi KPM yang memiliki anggota keluarga yang memiliki pendapatan di atas UMK atau Upah Minimum Kabupaten atau Kota akan diverifikasi oleh para pendamping sosial. Dan kemungkinan nantinya akan dikeluarkan dari penerima bantuan PKH maupun BPNT. Kemudian peraturan yang kedua adalah bagi KPM yang namanya terjaring masuk dalam verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial. Yang diadakan setiap bulannya mulai di tanggal 15 sampai dengan akhir bulan. Yang pertama adalah bagi KPM yang meninggal dunia. Kemudian bagi KPM yang tidak ditemukan alamatnya karena pindah alamat. Selanjutnya bagi KPM yang terdeteksi di dalam kakaknya ada salah satu anggota keluarga yang memiliki pekerjaan seperti PNS, TNI, atau Polri, pegawai BUMN, atau BUMD. Dan selanjutnya bagi KPM yang kehidupannya sudah sejahtera. Jadi bagi KPM yang terverifikasi tidak layak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Kemungkinan besar sudah tidak akan lagi cair bantuan PKH, BPNT, bahkan bantuan PBI atau penerima bantuan iurannya. Baik teman-teman soal semuanya itulah tadi informasi kunti kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tentu kami akan selalu mengupdate informasi lainnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.